Surabaya mengaji Yuk dukung dakwah Surabaya mengaji Salurkan harta terbaik anda untuk operasional dakwah Banyak disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga disebutkan Dalam hadis Rasulullah s.a.w Dengan gambaran yang kurang menarik Yang kurang menarik Dalam gambaran yang kita perlu-perlu waswajah tentangnya Salah satunya dalam surat Al-Anbiya Ayat yang ke-35 Allah mengatakan Kata Allah subhanahu wa ta'ala Setiap orang di antara kalian di dunia ini Pasti akan mendapatkan matian Dan Kami akan uji kalian Di dunia ini dengan ujian Entah itu baik atau buruk ujiannya Dan kepada kami kalian akan Dikembalikan Dikembalikan Untuk mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan di dunia ini Banyak orang ketika di dunia Dia menghadapi masalah yang akhirnya futur Dia mengharapkan sesuatu yang akhirnya dia gadaikan agamanya Anda lihat bagaimana orang-orang munafiq Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang mereka Dalam surat Al-Baqarah Membeli kesesatan dengan petunjuk Maka sungguh Tidak akan bermanfaat Tidak akan membawa keuntungan Niaga mereka seperti itu Karena dia membeli kesesatan Dengan petunjuk Yang awalnya petunjuk ini diganggamnya Ternyata Karena futurnya Karena ambisinya Karena kepentingan syahwatnya Dia beli itu kesesatan Dilepaskan petunjuk Untuk mendapatkan kesesatan Allah katakan Dan sungguh orang seperti ini Tidak akan beruntung niaganya Apa yang dilakukannya Jual belinya Dia membeli kesesatan Dia menjual petunjuk yang telah didapatkannya Tidak akan membawa keuntungan bagi diri Tidak akan Lebih lagi kata Allah Orang seperti ini Tidak akan mendapatkan petunjuk Berapa banyak Orang-orang yang tahu yang hak Tapi demi sesuatu Yang membara dalam dirinya Dia tinggalkan yang hak ini Ya Banyak Jangankan dari orang-orang yang awam Dari orang-orang yang memiliki ilmu pun terjadi Karena mansab kedudukan Atau jabatan Atau hal-hal semacamnya Na'udhu billah Summa na'udhu billah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati